Halo, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel Di video kali ini kita akan share ya Jadi disini akan, intinya adalah perbaikan speaker aktif Polytron Jadi ini salah satu seri Nah jadi ini berlaku untuk semua tipe ya Yang model ini, meback XBR yang double speaker atau apa Yang saya share disini adalah Jadi ini speaker aktif, sudah selesai saya repair Kenapa saya tidak tunjukkan langkah-langkahnya di langkah perbaikan dari awal Jadi saya cuma memberitahukan Yang sering terjadi atau part yang sering rusak di speaker aktif Polytron seri ini dan lain-lain ya Terutama yang menggunakan Jadi kenapa saya disini ada gambar ya Ada gambar, terus ada potensio ini Ada potensio biasa Ada potensio sama ya Kaki 6 yang model lebar stereo tapi lebih kecil Jadi nanti akan saya jelaskan Pertama Data sheetnya ya Jadi urutan kaki potensiometer ini Bawaan Polytron ini dia ya Satu, dua Nah jadi kondisinya ini sudah saya ganti dengan Tipe ini ya Jadi ini sementara saya untuk membuktikan Jadi Nah sebenarnya saya tunjukkan dulu ya Nah jadi ini Nah SMPs ya Jadi dia tidak menggunakan travel Step down Jadi dia menggunakan power supply seperti ini ya Nah ini powernya Oke Itu kita abaikan saja Karena kita fokus disini Jadi Speaker aktif yang saya perbaiki ini Saat ini ya Karena banyak Sering masuk speaker aktif Kerusakannya Jadi kerusakannya adalah Sound Yang keluar kecil ya Meskipun polumo diputar penuh Nah itu kerusakan Yang terjadi pada speaker ini Dan dia kadang Kiri kanannya Kadang ada Kadang enggak ya Nah Tapi Apa lagi kerusakan yang lainnya Nah jadi Speaker Polytron ini Juga sering terjadi kerusakan Yaitu Disini ya Disini bisa kita lihat Polumo Bass Tribal Bahkan Model XBR Ada yang subnya ya Polumo subnya juga Jadi Jadi ini ya Kalau dibuka seperti ini Seperti ini Jadi ini Tiga potentialnya Model ini Polumo Dia Kadang Besar kadang kecil Atau Polumo diputar full pun Polumo full Sound yang keluar kecil ya Tetap kecil Nah terus Kerusakan lain lagi Yaitu Kadang Polumo bass diputar Tidak berfungsi ya Tidak berfungsi Meskipun penuh Bahkan lagi Yang anehnya Mungkin yang membuat Teman-teman bingung Atau yang Karena juga Saya dulu pernah mengalami ya Tribal ini Atau tidak menudup Kemudian untuk bass ini Kalau diputar penuh Dia seperti Volumo fungsinya ya Bukan Jadi dia pada saat Dipenuhin gini Ngangkat Dribble atau bass Tapi pada saat Dribble atau bass Malah Mati ya Nah jadi itu Mungkin Beberapa keanehan Kerusakannya Terus Biasanya Kalau analisa Analisa Sound kecil itu kan Nah karena Karena juga kita Ngecek ya Potensio ini Dilihat Sepintas Masih sangat mulus Dan diputar pun Masih smooth ya Jadi Masih enak diputar Tidak ada rasa Bahwa karbon Berkikis Itu pun ya Nah jadi Pasti analisa awal Kita kan kesini kan Ngecek tegangan Ini ya Ini tegangan input ya Disini ada 5V Dan tegangan langsung Dari power yang lewat Resistor Yang didownkan ya Jadi Yang 5V Masuk kesini ya ICMA Yang ke USB player Seperti biasa ya 5V disini Nah tegangan yang langsung Dari power lewat air Itu kemana Jadi Supply ke ini ya Part chip Transistor ini Adalah Opam ya Penguat Penguatnya Dari Baik preamp Baik Bass Tribble Ini ya Jadi Dia pakai disini ya Ada juga IC Ini Echo Nah jadi Apa yang mau saya jelaskan disini Biasanya kalau ada kerusakan Seperti itu ya Sound kecil apa Pasti kita Lebih sering Yang ngecek Wah ada yang tegangan Tidak ada yang rusak Tidak apa Penguatnya ini Ternyata setelah diukur Dicek Transistor Semua ini Oke ya Tidak ada kerusakan Nah jadi Dengan kesimpulan Analisa Asanas ini Ternyata Yang sering rusak Itu adalah Sebenarnya disini ya Potensiometer ini Nah ini potensiometer Aslinya ya Jadi Bawah Mungkin ada Berapa tipe Jadi saya cuma Memberikan sample Nah jadi Cara mengetahui Kerusakannya Seperti apa Jadi Akan saya jelaskan disini ya Semua disini yang saya jelaskan Oke Kita lanjut dulu Fokus ke Potensiometer ya Jadi potensiometer Poitron Model Lebar ya Stereo Tapi modelnya Lebar Jadi Nah jadi disini Yang saya share adalah Bagaimana teman-teman Bisa modip ya Nah kalau misalkan Potensiometer ini Tidak dapat Bisa modip Pakai potensiometer Model stereo Apapun ya Yang penting Teman-teman bisa Menempatkannya Di casing ya Atau di PCB nya Bebas Nah jadi Saya mau share Data sheet nya Jadi ini potensi Yang sudah saya copot Kerusakannya Macem-macem ya Ada yang Main Feather nya Putus Ada yang Pinggirnya Putus sebelah Kayak ini Salah satunya Ada yang total Nah jadi Sudah saya bongkar Satu potensiometer Model ini ya Jadi dalam Seperti ini Kalau sudah dibongkar Dipisah ya Di tiga bagian Ini ini rotor nya Nah ini pengunci Klet pengunci Grounding nya Nah jadi Dalamannya seperti ini ya Seperti ini Nanti Percis akan saya gambar Disini ya Ini nanti Kita bahas disini dulu Nah jadi ini ya Ini kita nanti Tampak depan ini ya Tampak depan Anggap kiri ini adalah Kiri kaki satu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam pinggir enam Jadi Nah Satu Dua Tiga Empat Empat ini ya Empat ini Ini ya Karbonnya Jadi satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Dan lima Ini ya Nah ini yang Yang apa namanya Karbon Nilai potensinya Berapa Kalau 50 Kan nanti Kalau ini dikur 50 Ini satu Dua Nah jadi Satu ini Ini ya Satu Nah ini Ini yang Yang Apa namanya Bidah dalam Seperti ini ya Dua sama Enam ini adalah Nah ini satu lagi Nilai potensinya Berapa ya Nah jadi urutannya Seperti itu ya Nah seperti itu Jadi Langsung kita tunjukkan Kesini ya Ini ya Nah Potensinya Seperti apolitron ya Jadi saya gambar sama Persis ini ya Jadi ini ya Jadi ini tampak depan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Ini potensiometer Stereo ya Jadi ini teman-teman Elektronika Pasti sudah paham Ini adalah Lambang potensiometer Nah jadi Kaki Ini ya Dua Dan enam Dari pinggir dulu Ini dua ya Satu Dua Enam Ini adalah Nilai potensionya ya Jadi Ini Di kaki dua dan enam Ini diukur Harus connect Kalau dia potensiometernya Lima puluh K Berarti dia harus Lima puluh K Terukur Nah jadi yang satu ini Adalah saat potensiol Diputer ya Satu kedua ini Pada saat potensiometer Diputer ya Diputer Jadi Dari sini misalkan Short kan Dari 0 Terus Satu K Dua K Diga K Sepuluh K Diga puluh Sampai sini Lima puluh K Tapi kalau kebalikannya Disini Gilirannya Sini yang short Sini yang short Misalkan Sini yang short Sama Prinsipnya Seperti potensiol Biasa ini ya Nah jadi Disini akan saya tunjukkan ya Jadi kaki Dua dan enam ini Kalau potensiolnya ini Nilainya Lima puluh K Dua dan enam ini Kalau diukur Harus lima puluh ya Kalau potensiometernya Oke Jadi ini Satu dua Enam ya Coba kita ukur Ini tadi ada yang rusak Salah satu 47 Ini mendekat Kurang lebih Ada donasi Berarti Ini yang Der ini oke ya Berarti potensiometer ini Yang Bagian Kaki Satu dua Dan enam Ini oke ya Nah Satu lagi Dia karena stereo Yaitu Kaki Tiga dan lima Kita ukur Satu dua Tiga lima Ini harus Lima puluh K Juga mendekati Empat puluh Sembilan Oke ya Jadi ini Fitur utamanya Yang oke Berarti ya Ini yang putus Adalah yang Rotornya Ambil Sample Yang rusak Ini yang rusak Coba Dua dan enam Nah disini teman-teman Bisa lihat Mega ya Sudah open Nah itulah Yang menyebabkan Speaker aktif Politron ini Atau rusak Ada yang Suaranya kecil Ada yang Bass tidak berfungsi Tribble tidak berfungsi Dan keanehan Keanehan lainnya Jadi langsung saja Pertama tertuju Ke potensiometer ya Kalau teman-teman Mengerjakan speaker aktif Politron Oh ya Satu lagi ya Kaki tiga dan lima Satu dua Tiga Lima Ini oke ya Jadi ini Salah satu yang putus Nah Kalau yang saya bongkar ini Bisa dilihat ya Tidak ada tanda-tanda Terkikis korusi Bahkan karbonnya Makin tebal Ternyata dia Kerusakannya itu Adalah disini Jadi dia dari Konduktor ini Yang menuju ke karbon itu Koneksinya tidak bagus ya Jadi mungkin ada sedikit Lembab saja Atau jamur Dia sudah Unconnect ya Sudah tertek putus Nah ini kita buktikan ya Jadi Dua dan enam 18 MB Ini sudah open Sudah rusak Pasti tidak bakalan bunyi Atau sangat kecil Suaranya Makanya Ini potensio polumo Makanya sound yang dihasilkan Kecil ya Terus Tiga dan Lima Sama ya Mega Jadi ini rusak Tapi Kalau kita ukur disini ya Nah kita ukur Karbonnya disini Eh sorry Karbon yang disini Ada connectnya Mana ya Agak susah ya 58K 58K Jadi Kalau kita ukur Karbonnya disini Karbonnya disini Ketukur masih oke Kerusakannya Seperti yang bilang tadi Adalah Connect yang ke ini ya Ke kakinya ini Yang tidak bagus Bagus Jadi disitu Salah satu kelemahan Jadi saya tidak bicara Menjelekkan Salah satu Tapi Itulah salah satu Kekurangan ya Potensiol ini Pada spekertik Politron Jadi disini Sudah jelas ya Jadi Inilah data sheet Potensiometer Stereo Untuk Politron Jadi teman-teman Ini bisa dijadikan Acuan ya Ini tampak depan Tampak depan Gini ya Tampak depan Kiri itu Kita hitung satu ya Jadi Satu Dua Dan enam Itu adalah Mono ya Satunya Jadi Tiga Empat Lima Itu adalah Uno satu lagi Jadi Seperti itu Konfigurasinya Nah ini Kebetulan Yang rusak Sudah saya pasang ya Jadi kakinya ini Eh sorry Ini Ini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini ya Nah jadi Satu Dua Enam Ini ya Ini potensi Sepuluh K Saya pakai ya Nah Karena dalam Rangkaian Ini oke Terus Satu Dua Tiga Lima Connect dia Ini Yang saya pasang itu Model ini ya Sepuluh K Beda ya Lebih kecil lah Makanya Kakinya harus dilebarin Groundingnya harus dilebarin Jadi ini Saya untuk membuktikannya Bisa untuk Dipakai Potensiometer Model lain Ini kebetulan Konfigurasinya Sama ya Jadi Dua Nampak ya 9,9K Karena ini Apa namanya Potensiometer Sepuluh K Terus Satu Dua Tiga Dan Lima Ini Steriusan juga ya Nah Disini nampak Sepuluh K Ya Nah jadi Karena ini potensinya Baru tentunya oke ya Terus Kalau Satu Sama Enam Ini Kita ukur Dia akan Perubahan nilai Pada saat diputar ya Nah jadi Seperti itu Terus Kalau ini juga Akan ada Perubahan nilai Pada saat diputar Saat diputar ya Nah jadi Seperti itu Jadi Yang potensiometer Model ini Nah Kalau pun dipasang Pakai ini Bisa saja Kalau Kalau tempatnya Memungkinkan Jadi disini Saya acun teman Untuk Membuktikan Gitu ya Sekali lagi Ini ya Jadi Kaki Satu Satu Dua Dan Enam Ini Satu Dua Enam Adalah Sama Dengan Satu Dua Tiga Ini ya Satu Dua Tiga Ini Terus Kaki Tiga Empat Lima Sama Dengan Kaki Ini ya Kaki Bawahnya Ini Atau Sebaliknya Anggap Adalah Dua Kali Mono Dua Kali Mono Ini Potensio Stereo Jadi Ini Cuma Dibikin Model Lebar Jadi Seperti Itu Jadi Sekarang Kita Fokus Ini Sekali Lagi Ini Oke Jadi Ini Adalah Data Sheet Potensio Model Lebar Stereo Untuk Speaker Active Polytron Oke Semoga Yang Saya Share Ini Bisa Membantu Bisa Bermanfaat Jadi Kalau Ada penyampaian yang kurang tepat Mohon dikoreksi ya Di kolom Komentar Jadi Sekali lagi Speaker Active Model Polytron Sering terjadi Kerusakan Suara kecil Suara besar Sebelah Bass Tidak berfungsi Subwoofer Tidak berfungsi Tribal Tidak berfungsi Atau Dia Malah berubah Jadi Polumo Dan lain-lain Yang berhubungan Tone Control Sound Jadi Teman-teman Langsung Ukur Potentiometernya Ini Potentiometer Ini Oke ya Sampai disini Dulu Video sharing Semoga Bermanfaat Itulah Tadi Saya Jelaskan Jadi Data sheet Potentiometer Stereo Untuk Speaker Active Polytron Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Karena Subscribe Itu Gratis Agar Kami Tetap Terus Bisa Berkarya Memberikan Video-video Lainnya Akan Terus Kita Share Tentang Perbaikan Elektronika Baik Di Dunia Alat Musik Perbaikan TV Laptop HP Dan Lain-lain Jadi Semua Yang Berhubungan Dengan Dunia Elektronika Sampai Jumpa Dan Salam Sukses Bye Bye H Tentang Tentang H Tentang D D Tentang Tentang ahead Di Speaker Terima kasih.